Sebelum Amanda Manopo, polisi telah lebih dahulu memeriksa artis Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Cupi Cupitas. Siapa lagi kemudian yang akan diperiksa polisi dalam kasus promosi judo online di platform media sosial? Sudah ada rekan kami, Kurnia Ambal, di Baraskrim Polri, Jakarta. Selamat siang. Ambal, apakah kemudian ada artis lagi yang akan diperiksa pada hari ini? Baik, selamat siang Anate Alita dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, Direktur Tindak Bidana Siber Baraskrim Polri ini memang masih mendalami kasus dugaan judi online yang diduga melibatkan para artis dan juga influencer. Di mana kemarin pada 2 Oktober atau selasa lalu, ini telah dipanggil salah satu artis yakni Amanda Manopo. Di mana Amanda Manopo ini memenuhi panggilan Baraskrim Polri pada selasa lalu, sekitar pada pukul 9 atau pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun pemeriksaan selesai sekitar pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Usai dari pemeriksaan yang dilakukan di Baraskrim Polri, Amanda Manopo ini menegaskan bahwasannya ia tidak mengetahui bahwasannya apa yang dipromosikannya itu ada unsur dari judi online. Di mana awalnya ia mengaku atau mengira tayangan atau promosi tersebut ini merupakan game online biasa. Ada pun Amanda Manopo kemarin dicecar oleh tim penyidik, ada sekitar 34 pertanyaan. Dan dari tim kuasa hukum Amanda Manopo juga menegaskan bahwasannya dari pihaknya ini akan lebih terbuka lagi dan juga akan lebih kooperatif dalam pemanggilan ke depannya. Dapat kami informasikan memang usai menjalani pemeriksaan kemarin, Amanda Manopo juga menegaskan honor yang diterimanya ini sebesar 16 juta rupiah dalam promosi tersebut. Ada pun dari pihak Baraskrim Polri sendiri ini juga mewanti-wanti kepada pihak-pihak, influencer maupun juga para artis yang nantinya betul terlibat dalam kasus promosi tersebut nantinya akan dijerat dengan UU ITE dan akan diancam dengan hukuman sekitar 6 tahun penjara dan denda sekitar 1 miliar rupiah. Anati Alita, demikian laporan saya langsung dari Baraskrim Polri kembali ke Anda di studio.